Intro Baik Lagi sibuk yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya Cuman yang jelas dari 2019 Belum ada panggung lagi ya Secara tidak disengaja Terakhir kali gue main itu Desember barengan sama Seringai Sampai sekarang bulan September 2021 Belum ada lagi Pertanyaan pertama gini banget nih Gak milih boleh kan Gue milih siapa ya Lawless kali ya Dalam arti kenapa lawless Itu adalah pension plan gue Maksudnya Lawless itu bikin gue hidup Tapi sering aja bikin gue lebih hidup Asik Slayer Slayer karena they're the better band menurut gue sih Secara musik Stage performance Satu paket tuh kayaknya menurut gue Slayer lebih istimewa bisa dibilang gitu Selain dari itu juga gue belum pernah nonton motorhead sih Jadi gue gak punya pembanding sebenernya Tapi ya yang gue liat-liat dari YouTube sih kayaknya gitu Sedangkan kalau Slayer sendiri gue udah nonton 4 kali Ada beberapa panggung ya Emang gue sengaja dateng ke luar negeri untuk ngejar gitu Jadi gue pikir Slayer lah Secara umur kayaknya gue mending Circle Pit ya Disertai dengan fisik yang mungkin tidak terlalu fit dan kekar Kayaknya Circle Pit lebih fun dan lebih tidak berbahaya buat gue Circle Pit it is Rickenbacker Karena Bentuknya Terus Apa ya Bisa dibilang mungkin buat gue pribadi kayak Faktor Legendary-nya Tapi untuk lebih kepakainya sebetulnya si Fender sih karena soundnya segala macam Lebih masuk buat band gue Cuman kalau gue harus milih sih gue Rickenbacker deh Bisa dipakain efek mungkin Dan lain-lain KFC KFC Karena gue tau Burger McD itu ternyata banyak kekurangannya Tapi kekurangan tersebut yang mungkin akhirnya dicari orang gitu ya Jadi kekurangan itu bisa jadi penambal selera orang yang pada saat itu Belum tau apa yang namanya burger sempurna Jadi kalau gue sih lebih KFC sih Gue bahkan udah berhenti jajan fast food lain selain KFC Jadi pilihan gue antara KFC atau Indomie Jadi yaudah KFC sih kalau gue MOTLI karena ada sayurnya dikit Jadi agak ada penghibur biar gak bersalah-bersalah amat itu Sudah Gue masakan Sunda Tidak tau berterima kasih Tidak tau berterima kasih Perlakukan aku sebagai pembantunya Tapi kucing kayaknya lebih low maintenance Gak perlu diajak jalan segala macem Kucing lah lebih gak ngerepotin ya Hidup udah ribet Anjing 30 menit sun on ya Karena 30 menit dengerin sun on itu standar sih menurut gue Kayak 3 jam dengerin napalm dead Gue bisa gila sih kayaknya kalau 3 jam gak ada selingan ya Maksudnya semetal-metalnya orang Menurut gue butuh break dari napalm dead sih 3 jam tuh apalagi you suffer diulang-ulang Itu kayak penyiksaan gitu Itu buat yang di penjara-penjara gitu kan Yang mau dikasih musik diulang-ulang Nah gitu Itu cocok sih napalm dead Lagu you suffer ya Yang bagian putihnya bolong lah Gue coba cari kaos yang cocok lah ya Mungkin misalkan gambar muka Yang pas matanya diputing Jadi ketika dibolongin tuh gak aneh-aneh banget gitu ya Mungkin gambar converge gitu ya Yang jendo gede gitu Sablon sendiri yang matanya pas dipentil gitu Itu sih lebih sip tuh ya Anjing lipsync dosa juga tapi ya Akustikan disiraman rohani kali ya Bawain napalm dead you suffer diulang-ulang Itu dia Bener-bener-bener Tapi akustik version Itu deh Jepang sendiri Gue udah bosan sama keluarga Di rumah mulu juga anyway kan Jadi kayaknya agak ada penyegaran Kalau gue ke Jepang ya Walaupun sendiri yaudah Coek lah gue ambillah gitu Ntar keluarga kan Yang penting dikasih oleh-oleh Bika Ambon ya kan Jepang banget Jadi ya itu sih Robert Trujillo deh Pertama kayaknya dia lebih kaya ya Dari Flea ya Lebih kaya dari Flea Terus Kayaknya keluarga gue gak siap Lihat gue foto telanjang Jadi Robert Trujillo lah Akhir ada oleh-oleh nih Apa nih Saham Eastwood kayaknya nih Ini Wah Wih Apa aneh Ini Isur banget ya Isur banget Saulus banget Bandung banget lah Oke Wah Dari Sobek aja gak apa-apa ya Oke Dari Kota 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 Oh dari sini Oke Nah Kota 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 Di dalamnya ada Pecek Apaan lagi nih di dalamnya Oh udah Udah gak ada Apa nih Buka aja Oh buka dulu Oke Tau aja gue Doyan sarapan beling ya Iya Di Kado ini Nah ini belingnya Nah ini belingnya Ini belinya Iya sih ini Kebetulan Iya sih bener-bener Kebetulan memang Bola dalam kamar mandi saya Ada yang copot satu Jadi thank you banget ini Udah lama banget Pengen pelihara kuda Sering liat Anak-anak bocah kan Pada latihan kuda gitu Kayaknya Tajir banget gitu Thanks banget Dari kasih ini Kebetulan Bukan saya sama istri Juga butuh penyegaran ya Hahaha Ya jadi ya makasih ya Makasih ya Semoga 2022 Kita tidak Seterpuruk 2021 Karena 2021 Saks banget anjing Gue pikir 2020 Saks